ya selamat datang di Kang Gadget nah kali ini gua akan unboxing HP flagship yang sekarang tuh udah murah untuk secondnya yaitu LG V20 kenapa gue pilih itu karena kamera coy bisa mode manual mau foto ataupun video dan juga audionya yang sangat mantap coy nah selain ini juga layarnya juga udah 2K RAM nya 4GB internalnya 64GB dan pakai Snapdragon 820 nah ayo kita lihat kotaknya terlebih dahulu sebelum itu jangan lupa like share dan subscribe channel Kang Gadget agar kedepannya bisa lebih baik lagi Oke ini kotaknya kotaknya pun sepertinya bukan kotak orik ya soalnya filmnya beda gitu Oh iya ini adalah HP X sprint jadi itu eks luar negeri itu kayak bekas luar negeri gitu dan dia single sim dan aksesorisnya pun om ya seperti charger kepala charger headset dan ini ada unitnya warna yang saya beli adalah warna Titan Grey ya untuk layar sendiri unitnya mulus ya dan hanya ada menggoresan sedikit di dekat kamera di belakang itu enggak masalah sih yang penting bisa dipakai namanya juga second kalau mau mulus mah beli baru aja Oh iya dan ini baterai bisa dibuka bro jadi baterai itu kawasan 3200 mAh bisa dibuka sebenarnya ada juga baterai kit disediakan oleh LG itu juga untuk cadangan baterai lalu ini dia single sim dan juga support micro SD kita Nyalakan terlebih dahulu ya ini ada tampilan awalnya seperti ini Wow teju banget layar Oh iya dan pada saat saya menyalakan device ini Android yang dibawa adalah Android now got ini ada second screen juga nih jadi shortcut atau recent apps itu atau musik itu ada di atas sini nih jadi notifikasi yang masuk enggak muncul gitu aja tapi muncul di second screen ini jadi enggak mengganggu layar utamanya dan pada saat saya menyalakan device ini saya mendapatkan update Oreo untuk experience ternyata emang mendapat Oreo jadi saya update terlebih dahulu untuk kameranya gimana nih dia kameranya jadi ada dua kamera yaitu kamera yang 16 megapiksel dan 8 megapiksel yang 8 Megapiksel itu yang white ya jadi ya lebar-lebar gitu dah pokoknya dan ini yang paling keren itu adalah fitur manualnya dimana foto maupun video bisa pakai mode manualnya nah cakep banget dah ini aja sih seperti ini device-nya sebenarnya bagus selernya juga responsif banget ini jadi gua dapat handphone ini tuh dengan harga 2 jutaan yaitu tepatnya 2,3 jutaan untuk link pembelian gua taruh di deskripsi ya jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya enggak ketinggalin info dari Kang Gadget untuk review ya tunggu saja di channel Kang Gadget karena ini mau dipakai dulu biar kita tahu kekurangan yang apa Oke segitu aja dan bye